tampak mirip sih tapi sebenarnya berbeda apa saja perbedaannya simak terus videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Papa di channel Papa Narsis terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini kali ini Papa akan membandingkan antara vario 125 dan vario 150 hmm tampak mirip sih dari depan tapi sebenarnya kalau kita dekatin sebenarnya berbeda ini guys apa saja sih perbedaannya dari vario 125 dan vario 150 tentunya teman-teman akan mengetahui di video ini oke langsung saja kita bahas kalau tampak dari depan ya guys ya di depan Papa ini sudah ada dua vario yang kanan ini warna matte black dan yang kiri ini warna matte silver nah ayo tebak yang mana yang vario 150 dan mana yang vario 125 kalau dari depan emang tampaknya sih mirip ya guys ya mulai dari totoknya dari lampunya tutup plat nomernya juga sama slebornya juga sama yang beda hanya warnanya saja oke sebenarnya kalau kita dekatin di bagian bawah itu ada perbedaan pada bagian ukuran ban selain ukuran ban ada juga perbedaan warna pada tipe apa jenisnya ini pelek nah tipe pelek jadi peleknya untuk yang vario 125 itu beneran lebih besar dan palangnya itu berbentuk kayak gini guys yee gitu ya agak mesong nah kalau yang vario 125 itu berbentuk yee dengan ukurannya 14 14 14 inci kali 1,65 1,85 guys nah ini disini ada keterangannya 14 kali 1,85 kalau yang vario 150 disini ukurannya adalah 14 1,85 oh ya lah sama guys ternyata ukurannya sama cuma perbedaannya di tipe palangnya saja yang membedakan yaitu adalah di bandnya kalau ukuran bandnya bagi yang vario 150 adalah 90 kali 80 dengan diameter 14 kalau yang vario 125 ukurannya yaitu 80 per 90 kali 14 perbedaan berikutnya selain di pelek guys di cakramnya untuk di vario 150 menggunakan cakram wave piringan cakramnya berbentuk gelombang kalau yang di vario 125 cakramnya berbentuk bundar biasa kayak jam dinding lanjut lagi ke bagian bodi samping guys nah kalau di bagian bodi samping di vario 125 emblemnya di bagian cover bodi belakang itu hanya ada emblem vario saja dan ini emblemnya timbul guys untuk yang di bagian depan ada tulisan Honda dengan menggunakan stiker beda kalau yang vario 150 di bagian depan ini tidak menggunakan stiker tapi menggunakan emblem logo tulisan Honda dan di bagian cover bodi belakangnya ada tulisannya vario 150 dengan menggunakan emblem juga yang timbul lalu berikutnya untuk di bagian copilot copilot disini ada speedometer yang tentunya berbeda eh tunggu dulu sebelum papa bahas tentang speedometer papa akan bahas tentang kunci kotak kunci kontaknya dulu kalau vario 125 itu menggunakan kunci kontak biasa ya jadi disini ada lubang kunci kontaknya dan untuk di vario 125 ini dibagi dua ada yang tipe ISS dan ada yang tipe CBS saja bedanya apa kalau yang tipe CBS ISS kontaknya itu sudah ada remote answer back sistemnya jadi juga ada set tombol set dan unset jadi bisa untuk di setting anti alarm terus kalau yang vario 150 semuanya sudah ISS dan kontaknya disini sudah tidak ada lubang kontaknya lagi tapi disini diganti dengan kayak puteran kompor gas jadi disini menggunakan remote artinya disini sudah tidak menggunakan memasukkan kunci kontak lagi ke lubang tapi cukup menekan tombol remote lalu tinggal puter knop keyless atau puteran kompor gas berikutnya di speedometer tentunya kalau yang menggunakan keyless pastinya disini ada indikator keyless di speedometernya nah di depan apa disini adalah yang speedometernya vario 150 disini sudah ada indikator alarm anti maling sen kanan baterai terus yang ini adalah indikator echo indikator radiator indikator engine high beam dan ini yang membedakan disini ada bedanya indikator keyless beda kalau yang vario 125 disini tidak ada indikator keyless disini tidak ada indikator keyless kalau yang lain menu yang di atasnya sama semua indikator anti maling sen kanan kiri baterai indikator echo indikator radiator indikator engine dan juga high beam ini juga sama lalu berikutnya perbedaannya kalau yang tadi band depannya lebih besar pastinya yang belakang juga lebih besar nah untuk peleknya ini ada perbedaan selain perbedaannya di palangnya disini juga ada perbedaan di ukurannya kalau yang vario 150 adalah ukuran 14 x 2,50 tapi kalau yang di vario 125 ukurannya yaitu 14 x 2,15 selisih 0,35 untuk ukuran bandnya bagi yang vario 125 yaitu ukurannya 90 x 90 x 14 kalau yang vario 150 ukurannya adalah 100 x 80 14 inci kalau tampak dari belakangnya tentunya juga sama menggunakan lampu LED lampu stopnya dan lampu kotanya menggunakan lampu LED begitu juga dengan lampu sennya papa tidak bisa nyuting dari belakang karena akan mentok tembok kalau papa nyuting dari belakang nah bagaimana menurut teman-teman sudah tahu perbedaannya vario 125 dan vario 150 sekilas memang tampak sama apalagi yang warna dop sama-sama dop cuma ada beberapa fitur yang membedakan antara vario 125 dan vario 150 oke itu saja video dari papa semoga bermanfaat bagi pecinta honda vario jika kalian suka dengan video papa silahkan di like dan jika dirasa bermanfaat silahkan di share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax